Intro Ke sahabat High Sover dimanapun kalian berada Disini Mimin ada berita menarik nih untuk kita bahas ya sahabat Yang pastinya dari si ineng cantik High Governor Vekon Dan si babang tampan Rangga Azob Yang setiap harinya mereka berdua semakin memperlihatkan kualitas mereka ya sahabat Pokoknya Rangga Azob dan Nekoko karir mereka Mimin yakin tidak akan pernah pudar ya Karena Rangga Azob dan Nekoko Vekon mempunyai potensi yang sangat luar biasa banget Jadi gak mungkin banget lah ya sahabat Rangga Azob dan Nekoko Vekon Karir mereka ini bisa tergeser Nah kita sekarang lagi dibikin dilema ya sebagai fansnya Bang Azob dan si ineng cantik High Governor Vekon Karena si ineng cantik High Governor Vekon sekarang dipasangkan dengan cowok lain atau aktor lain selain dari si babang tampan Rangga Azob Dan disitu memang High Governor Vekon dan Rangga Azob juga sudah menerima ya karena katanya supaya bisa berkembang lagi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka beracting dengan orang lain Dan ternyata nih sahabat ada yang menarik dari pasangan High Governor Vekon dalam film proyek terbarunya ini Yaitu si ineng cantik High Governor Vekon dipasangkan dengan aktor ganteng dan juga katanya masih jombro tuh guys belum mempunyai pasangan loh Apakah benar atau enggak nih Semoga aja High Governor Vekon shooting bersama aktor ini tidak ada yang namanya baper-baperan ya Karena kan Nekoko sudah mempunyai Bang Azob dan pasti kalian juga penasaran kan siapakah yang akan menjadi lawan main High Governor Vekon ini Aktor ini siapakah Dan disini Mimim punya sedikit informasi atau biodata tentang aktor yang akan bermain dengan High Governor Vekon Dan ternyata nih sahabat aktor ini ya sahabat namanya adalah Pangeran Lantang Pangeran Lantang ini merupakan aktor pendatang baru di dunia hiburan tanah air ya sahabat Sama seperti Nekoko dan Bang Azob mungkin ya belum terlalu lama berpercimpung di dunia hiburan di dunia entertainment Indonesia Nah Pangeran Lantang ini adalah pria berusia 21 tahun loh guys Aduh 21 tahun berat pada 2021 nanti Nah sekarang kira-kira sudah 22 tahun ya guys Pangeran Lantang ini Nah Pangeran Lantang ini kelahiran 20 Januari tahun 2000 Wow masih muda banget ya sahabat Dan Pangeran Lantang ini memiliki darah keturunan Amerika Indonesia Wow bule-bule gitu ya seperti Nekoko bule juga tuh Ada keturunan Belgia juga ya sahabat Dan Pangeran Lantang ini ya keturunan Amerika dan Indonesia dari orang tuanya Sosok Pangeran Lantang berhasil mencuri perhatian publik Karena parasnya yang sangat rupawan dan ganteng Ditambah dengan kemampuan acting yang sangat mumpuni banget tuh katanya ya sahabat Jadi tidak aneh lagi ya kalau para cewek-cewek bisa kelepak-kelepak tuh sama si Pangeran Lantang ini Tapi Mimin yakin mesti pernah ekopan viken sering ketemu bahkan akan beratu acting Tapi Mimin yakin Nekoko bisa selalu menjaga hatinya Dan untuk si pembangkapan rangka azok ya sahabat Nah disini menariknya juga Pangeran Lantang Memulai karirnya di dunia entertainment sebagai seorang aktor pada tahun 2018 Pangeran Lantang sudah membintangi beberapa judul film Layar Lebar Losala, sinetron hingga webseries juga Nah disini ternyata nama lengkap atau nama asli dari Pangeran Lantang ini adalah Denzel Jordan Pangeran Lantang